Fuse cepat, Zaz Dan kita berhasil membuat Awakened Zaz Langsung aja bagian belakang sudah aku duga diserang teman-teman Lalu si Xbox dan oke tapi lepas Oh my god si Odette kalian lihat dua-duanya langsung mati teman-teman Oke teman-teman balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke pada video kali ini kita akan memperkuat tim kita sebentar Dan kita akan mengalahkan boss yang udah bikin kita nge-stack ini 52 strip 15 Akankah akun The Morsel ini cepat mencapai campaign 60 teman-teman Kita akan coba aja langsung disini Pertama-tama kita ke CP Ketas maksudnya Dan ada fragment disini kita akan buka Buka ada 7 kita buka 4 dan 3 aja ya Berarti kita buka 4 dulu maybe 4 dulu Langsung aja gak pake banyak cincong-cong-cong Langsung aja kita buka 1, 2, 3 Boom Dapet 3 materasun Nice Let's go Dan 3 lagi Place 3-3 nya hero epic dong Boom 1 doang Lolita Dan ini kita buka aja Dan aku mau buka tipe dark Ini ada 41 hero teman-teman Kalau kalian lihat disini ya Ini banyak banget Dan kenapa nge-lag Oke 41 hero gak usah nge-check kapan Dan ini ada 37 hero khusus tipe dark doang Setelah kita gacha kemarin si Apa siapa namanya Si Parsha Nah kita akan langsung aja ke fuse enseran Dan kita fuse cepat aja Boom Let's go Ada banyak yang nge-fuse Dan ini kenapa jadi nge-lag gini dah Oke Oke Boom Oke Bentar aku tau kenapa nge-lag Kali 6 Bukan kali 1 Oke Jadi setelah itu kita fuse cepat lagi Smart fuse kali ini Langsung aja smart fuse Boom Oke 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 Boom Nice Nice Oke Banyak tipe dark Tipe dark juga banyak Oke Wow Tipe dark ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Oke Kita sampai situ aja dulu Aku takutnya nanti ada kesalahan Jadi kita sekarang akan awaken Sylvana ketiga Berarti tinggal butuh 10 Sylvana lagi ya Dikit lagi full awaken Amaterasu Amaterasu awaken ke 1 Let's go Makin tinggi teman-teman Makin geke sebagai hero awaken kita Dan selanjutnya kita ketipe dark aja dulu Langsung teman-teman ya Parsha ini Mau kita jadikan bintang 10 sih Bisanya ya 10 Jadi kita butuh tumbal dulu Mungkin disini Karina Karina itu udah max awaken Teman-teman kan Jadi Aku bakal tumbalkan dia dulu Teman-teman Nah Ini fuse cepat Tunggu dulu ya Kayaknya tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Coba coba Ini smart fuse aja deh Smart fuse aja deh Smart fuse aja deh Gak apa-apa deh Iya Iya Oke Smart fuse aja Gak apa-apa Oke Kita balik lagi ke tip dark Teman-teman Dan Kalau misalnya kita Waken Upgrade Parsha Teman-teman Si nanti Yang paling mendekati Waken disini siapa Gak ada ya Oke Adanya cuman si Ini doang Si siapa namanya Hanzo Tapi gak ada korbannya Jadi yaudahlah Kita ketumbalin aja lah Iya Goodbye Karina Bang itu kan ada band Kenapa pilih Karina Gak apa-apa Aku kalau gak pilih Karina sekarang Nanti malah ragu Jadi Bintang Delapan Teman-teman ya Oke Bintang delapan Dan Sekarang Tumbalnya Tidak ada lagi Oke Selanjutnya tipe ini Tipe 2 ini Tipe 2 ini Kampretos banget Gak ada yang dapet Tipe teman-teman Dan tipe chaos juga Oh iya Saatnya teman-teman Saatnya Harusnya adalah video ini ya Saatnya Kita Akan Wait Beli dulu Please Cukup Please Cukup Please cukup Ini ada berapa 19 Masih banyak banget Ini ada 8 Belilah Dan Yang kedua Ada 8 Beli juga Yang kedua Ada 9 Tadi Beli aja Masih banyak Dan kita Akan Membeli Zaz Teman-teman ya Akhirnya Kita ke tas Kita ke fragment Kita buka Teman-teman Zaz Oke Kalian siap Fusion Fuse cepat Zaz Dan Kita Berhasil Membuat Awakened Zaz Let's go Akhirnya Oke Hero chaos Pertama kita Yang awakens Zaz Teman-teman ya Let's go Let's go Zaz berhasil Di awakens Teman-teman Dan selanjutnya Masih pada jauh-jauh So Cita ini ada Tipe Order Tipe order Sendiri Masih aman Masih aman Ada si Lunox Dan juga Amaterasu Ini aku pengen upgrade Si Seno Jujur si Seno Aku pengen banget Tapi gak ada duit Duitnya habis Buat kita Gaca Si Parsa Nanti aku mau Gak nabung Buat si Seno Kayaknya nih Tipe dark Tadi udah kita bahas Teman-teman Kita lanjut ke Tipe light Tipe light Kita lihat disini Tidak ada lagi Kecuali Si Uranus Dan Uranus Satu lagi Uranus Satu lagi Wait Uranus satu lagi Uranus satu lagi Wait a minute dulu Kalau ada di shop Langsung kita Gas aja kali ya Gak ada Gak ada Uranus Gak ada Uranus Gold shop Jangan dibilang di brawl shop Ada Uranus lagi Gak ada juga Di tavern shop pun Tidak ada Teman-teman Honor shop Apalagi Dan shrine shop Juga gak Berarti Udah Berarti Sayang sekali Belum waktunya Dan selanjutnya Tipe Tag Tipe tag sendiri Arusnya udah aman Teman-teman Ini masih belum ada Perkembangan Masih jauh-jauh Lihat loh Masih jauh-jauh Kecuali si Nathan Dan juga Digi Antara dua itu Teman-teman Dan tipe elemental Ini udah paling aman Paling banyak yang Wakan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan tujuh Paling mendekati lagi Adalah si Esmeralda Yang tagi Mau keluar skinnya Kalau misalnya Aku bisa buat Esmeralda Wakan Kemungkinan aku bakal beli Skinnya Kita lihat aja deh Soalnya lumayan keren Oke Langsung aja teman-teman Saatnya penentuan Kita ke subur Lawan jauh-jauh disini Oke Dengan susunan tim Seperti ini Tim pertama Teman-teman ya Dimana ada Dua ini teman-teman Untuk menahan Dan harusnya sih Ini kuat Udah ya teman-teman ya Dengan fokus si Angela ke si Karina Kenapa aku pengen fokus Ke sini aja mungkin ya Kenapa aku pengen fokus Ke Karina teman-teman Biar Karina ngacauin Daerah belakangnya dulu Walaupun kayaknya Nggak ada healer Mendingan fokus ke Kari sih mungkin ya Cuma kita coba dulu aja Karina nih Dan sedangkan yang kedua Ada dua tanker super GG Di bagian depan Untuk menahan bagian depan ini Teman-teman Dan ada Satu support Angela Dan dua damager disini Aku bakal taruh si Apa namanya Selenya disini Jadi kalau berubah Seenggaknya bisa Nyerang si Bruno Kalau berubah Kalau nggak ya Kita nyerang dari belakang dulu aja Secara aman Secara santai Bagian tiga teman-teman Dengan susunan tim Seperti ini ya Oke Ada Sylvan yang baru di upgrade Dan ada si Freya By the way Item-item Ekumen-ekumen Udah ku upgrade di Off record Sebelum video ya Dan ada Lunox Dan juga Valir Brum-brum Damager Oke musuh aman Nggak ada assassin Untuk mengganggu Valir dan juga Lunox Bagian keempat Ada dua tanker lagi Teman-teman Satu damager utama Dengan memberikan efek Bird yaitu adalah Si X-Work Dan dua damager utama Selanjutnya Ada si Eritel Yang akan memberikan damage Sudah awaken tiga By the way Awaken tiga Dan juga Odet Yang awaken lima Musuhnya harusnya Nggak bisa berkutik Tapi ini Kalian lihat tadi Cyber Cyber akan menyerang Si Odet dulu Tapi nggak apa-apa Odet itu Seenggaknya sekali ultimate Sudah sangat membantu Kita akan mulai aja Kali dua aja Biar nggak terlalu cepat Oke bagian pertama Depan langsung aja X-Work Musuh mengacuakan Dari belakang Sudah kuduga teman-teman Itu kita diincer Si Angela kita Tapi tenang Ada si Karina Yang udah dikasih power Teman-teman Nice banget Langsung aja diputer Bagian belakang Sisa dua teman-teman Oh sisa tiga Ada Karina di belakangnya Tapi diserang di kombo Dengan Angela Dan juga Karina Dan sisa di bagian belakang Dan tidak ada yang mati GG banget Wah itu Itu berarti Bagus banget kombonya Oke Tim kedua teman-teman Dimana tanker kita Sudah mulai menahan Serangan lawan teman-teman Tapi sayangnya Efek sana kita sempat Kena charm tadi Oke Seaduh sih Yang dibantu Ada si Hanzo teman-teman Dan ada bagian belakang ini Semoga tidak Menyusahkan si Argus ini Oke Bagian dua hero kita Sudah mati teman-teman Sisa Alice Dan juga Selena Tapi musuh mati Tiba-tiba semua Aman Selena Nice banget Selena GG Nice nice Oke Oke Tim kedua teman-teman Langsung aja bagian belakang Juga Valir kita Diserang sama monyetnya Si Kelaut teman-teman Tapi tenang aja Monyetnya gak bertahan lama Teman-teman Karena dikit lagi Valir kita ultimate Valir kita ultimate Langsung masuk Daerah belakang Langsung masuk Kena semua damage Teman-teman Silvana ultimate Pecah Silvana ultimate Habis Silvana kena stun Tapi Silvana Pecah langsung Tiga mati Silvana ultimate Teman-teman Dan Boom Oke Sisa satu ini Kita gebukin rame-rame Dan dapet Oke Let's go 5 kill Tadi siapa tuh Kayaknya Silvana sih MVP nya Tim keempat teman-teman Yang tim keempat Kita jangkali-kali-kalian Oke Biar cepet langsung aja Bagian belakang Sudah kuduga diserang Teman-teman Lalu si X-Borg Dan oke Tapi lepas Oh my god Si Odette Kalian lihat Dua-duanya langsung mati Teman-teman Oh my god Itu pilihan yang tepat banget Memang naruh Odette disini ya Oh my god Kita menang dengan mudah Wow Wow Kalau Tadi Sumpah Kalian mundurin Kalian lihat Odette nya Itu Odette X-Borg Dan juga si Saber Langsung mati Seketika Kali di ulti Gila 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 Muntun Bercanda ini Muntun Oke Kita bisa skip lagi teman-teman Kita bisa skip lagi Kita bisa skip lagi Kita akan coba langsung aja Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Tanpa merubah tim Karena kelamaan Blind test Blind test Jadi aku gak ngeliat timnya Teman-teman Aku akan langsung coba Membantai ya Apakah kita bisa Pertanyaannya itu Busunya adalah 52 strip 20 Dengan Leadernya Gatot Kaca Badang Valir Kadita Dengan skor yang tidak beda jauh Dari sebelumnya Kecuali Ya agak lebih gede Dikit Oke Tapi Tidak akan membuat tim kita Mundur teman-teman Tanpa melihat Tim lawan Kita akan langsung hajar Oke Tim pertama Masuk teman-teman Disini langsung aja Si Val Eh gak ada Valir disini Oke sorry banget Oke Langsung Nice Kena charm Nice banget Kena charm Daripada si Angela Teman-teman Langsung aja si Zilong bagian depan Free hit Dan juga ada si Karina Yang langsung ultimate Nice Masuk ke daerah belakang Kita dikacauin sama si Siapa namanya Alucard Tapi tenang aja teman-teman Yang penting fokus ke bagian depan dulu Kalau depan mati Alucard gak bakal bisa apa-apa Alucard gak bisa apa-apa Walaupun kita harus kehilangan Angela disini teman-teman Tapi kita bisa Berhasil membatai lawan Dengan sangat mudah Ronde kedua Argus dan juga si Hylos Langsung menahan di bagian depan teman-teman Lihat Bagian depan Oke siap-siap teman-teman Si Faxana juga ada multi Oh no Tapi Faxana udah lumayan sekarang teman-teman Dan sekarang yang paling mendekati ulti Adalah si Alice Dan juga Selena teman-teman Oh Argus duluan Karena Argus udah sekarat Selena ultimate pertama Oke Membuat charm si Hanabi Sangat good banget Damager kita Mereka udah kita tahan Please Selena jangan mati Sebelum ultimate kedua Oke Valir Alice semoga tahan Oh no Tinggal sendirian Satu lawan dua Oke Alice kita kena stun Tapi tenang aja Alice kita dikit lagi Mau ulti Karena masih ada shield juga Dengan musuh double yang sekarat ini Alice ulti Boom Oke bertahan Walaupun agak sangat sulit disini Ronde 2 Tapi kita berhasil bertahan dengan mudah Yang susah maksudnya Oke bagian depan langsung aja dihajar Teman-teman disini langsung aja Oke Gusion kita akan mati Tanpa perlawanan kan Gusion seenggaknya ultimate dulu Nice Gusion ultimate dulu Dan memberikan damage yang cukup lumayan Walaupun ada Lancelot yang belakang Sangat mengganggu Tapi tenang aja Nice Valir backup yang tepat Waktunya Sehingga Gusion bisa kembalikan darahnya Lagi teman-teman Gusion juga langsung menyerang Ke si Eudora bagian belakang Tinggal Lancelot Dan juga Ada si Eudora Tapi tenang aja Lancelot di ulti Dan Eudora juga di ulti Wuh GG bisa nih ya Hajar Rode 4 Rode 4 Rode terakhir ini Jujur aku paling suka Dengan tim ini Karena damajernya ada 3 teman-teman Dengan tank yang super super GG ya Langsung aja dihajar Ultimate pertama adalah Si Xborg Let's go Lanjut di Eritel Lanjut si Atlas Teman-teman lanjut Odet Dan masuk Odet Odet ultimatenya terlalu deket Teman-teman sayang banget Jadi tidak mantul Oke sisa Oke sisa Akai Please Odet ultimatenya lagi Nice Odet ultimatenya lagi Boom Oke nice Sisa 1 teman-teman Wuh nice Parah Parah Aduh aku lupa ngecek Teman-teman Ini harusnya juga GG sih MVP pertama Zilong MVP kedua Alice Of course Di sisa sendirian MVP ketiga Valir dengan damage Sangat GG teman-teman MVP keempat Adalah si Xborg Dengan pembukaan Yang sangat spektakuler Oke GG Oke Kayaknya segitu dulu Untuk video kali ini ya Teman-teman ya Kalau masih lawan boss-boss Biasanya ini Aku bisa nge-skip teman-teman Cuma susahnya itu Lawan boss-boss Yang campaign-campaignnya ya Itu yang bikin susahnya Kalau lawan ini Ini aku udah 16 juta Kalau timnya digabungin Yang GG Dan bisa nge-skip teman-teman ya Tapi kalau enggak Ya enggak bisa juga sih Oke Kita berhasil Mengawaken si Zaz Dan kita berhasil Membantai boss 5-2 strip 2-15 Sorry Dan juga 5-2 strip 20 Oke Ini nanti Yang kita lawan teman-teman ya Jadi kita tunggu Next episode aja Oke Kalau gitu Terima kasih Tunggu udah menonton Ini video juga sudah cukup lama Thank you banget Jangan lupa klik tombol subscribe Supaya kita bisa mencari 100 ribu subscriber bulannya ini Oke Kalau gitu Terima kasih Tunggu udah menonton Bersambung di sini Next video Bye-bye Bye-bye